Halo, Sobat Ara, masih ketemu lagi dengan Agus, anak udang, dan Muzli, anak baik-baik. Nah, kali ini kita mau lanjutin challenge yang lalu tentang peralatan yang kemarin itu peralatan yang nempel di badan, kalau yang ini peralatan pribadi yang ada di dalam carrier, kecuali alat masak, itu kan peralatan kelompok, jadi gimana nih, langsung aja kita kupas tentang isi carrier kita. Nah, kemarin kan dari mas Agus nih, sekarang dari saya aja, silahkan, jadi tadi gue dapet alat makan, alat makan ini dari Konsina, harga Rp 150.000, bolset. Jadi kalau kita buka disini dengan harga Rp 150.000, udah dapet semua nih, mangkok yang buat sayuran, terus ada garpu sama sendok yang bolak-balik, terus... Ini buat... Buat ngipasin, dari cepat adem nasinya, masih banyak fungsinya sebenernya. Buat apa ya? Buat nyaring mie, misalnya... Buat nyaring mie, misalnya... Oh iya, harus buang. Banyak fungsinya. Lalu lanjut lagi, setelah ini... Kenapa lagi? Eh... Alat minum. Alat minum, tadi kan gak ada gelasnya. Ini ada gelasnya disini. Ini alat minum, ini enak nih. Buat jalan. Bentuknya kayak botol. Ini harga Rp 100.000. Gak dapet botol. Minum. Cuma ada gelasnya. Kalau mau pake gelas, mas Ego. Sloky. Joky. Harga Rp 100.000. Alat ngurakan, bikin sendiri, susah. Selanjutnya, handuk. Nah, penting buat saya. Kalau keringetan, buat ngelapin keringet. Harga Rp 100.000. Ini ukuran es. Trapel towel dari daulah giri. Ternyata mas Nusreda ini alay juga. Ternyata aduknya. Ternyata tetep kering. Tetep kering. Jalan basah soalnya. Oke, oke. Lalu selanjutnya... Nah. Ini. Penerang di saat gelap. Headlamp Energizer. Harga... Energizer ya? Energizer gitu aja ya. Gisa. Harga berapa nih? Kalau gak salah Rp 150.000. Rp 100.000. Selanjutnya. Nah, buat bubuk biar enak. Biar nyaman. Gak pegel-pegel nih leher. Habis buat bubuk berat. Ini nih. Bantal Tio. Cukup dengan harga Rp 115.000. Oke. Lanjut lagi. Punya apa nih? Punya dola kiri ya? Punya dola kiri ya? Punya dola kiri ya? Selanjutnya... Jacket. Dalam ini penting banget nih. Jacket ini. Jacket saya sengaja ngambil kotrek. Saya pikir ini low banget nih budgetnya. Dua jacket jadi satu. Harga cuma Rp 399.000. Kalau kita beli satu. Paling gak Rp 200.000 sekian kan? Lebih dari Rp 200.000. Oke oke. Ada polarnya. Jadi bisa lepas pasang bola pasangnya. Black Shadow dari kotrek. Oke. Lanjut lagi. Nah. Ini. Akasaka Rencoat. Eh buset. 435.000. Kalau di merk lain harganya. Lebih dari ini. Ada merk lain yang hampir sama seperti ini. Hasil yang sama Rp 435.000. Low budget buat saya. Orang kaya. Orang kaya. Biasa saya. Yoi. Sultan. Biasa. Iyi. Sultan. Biasa. Iyi. Lus. Selanjutnya. Ini. Sleeping bag. Dari. Redman. 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 Redman aja batanya. Ini. Harganya Rp 175.000. Sleeping bag. Double cabin. Jadi. Enaknya ini nih. Kenapa saya beli ini. Kalau kita. Berdua nih. Misalnya. Berdua. Cuma beli satu aja. Bisa buat berdua nih. Itu lah kan. Nah. Rp 175.000. Yang satunya bertanya. Siapa? Cuma. 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 Ya. Udah dicatat semua harganya. Pak Bros. Oke. Aman. Ya. Sudah. 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 Gantian. Udah. 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 Yang lain. Trus. Yang harganya. Serupa. Ini harganya sekitar 125.000. Jadi. Tapi buat satu orang. Tadikan bilansya buat dua orang. Yang nggak. Biasa. Lebih murah kita dong. Biasa. Jumbo mas. siap ada yang mau lanjut jadi ini kenapa saya pilih ini yang agak kecilan karena terus kemudian saya pilih jaketnya dari cintailah podak-podak Indonesia berapa mas harganya 245 kemudian kalau saya tadi pakaiannya jaket yang buat tangan-tangan bukan waterproof saya pakaiannya berapa harganya harganya cukup lah terus kemudian bisa buat berdua kan jaket kalau tadi mas musuh ini ini alay udah pakaiannya tebal pantalnya juga tebal saya yang tipis aja cukup karena jumlah biasa harganya ini udah double foil saya kelupaan matrasnya terus kemudian harganya Rp60.000 baru keluarnya terus kemudian kalau tadi saya pakai flashit nah kadang ini kalau saya naik gunung pribadi ya pribadi tetap terbawa ini kalau emergency kalau misal saya terpisah sama tim saya pasti bisa beda-beda terus kemudian alat makan saya makan pakai itu juga tadi flashit berapa harganya samain aja buat hitungan saya sama saya lupa milih tadi di visitnya 250.000 250 ya oke hitung tambah 250 bang oke oke terus ini nah ini mangkoknya jadi dia bisa dilipat silikon 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 biasa saya kan ini bayangin Oke terus ini harganya berapa ya mas saya mulai enggak kayak gitu ya kan bener ya nanti muncul di bawah aja lama-lamaan terus kemudian tadi mangkoknya terus kemudian ini gelasnya jadi gelas ini satu tapi dapat empat jadi kalau empat ini harganya berapa nih Rp50.000 berarti kalau saya beli apa bahwa satu doang berarti 200.500 ya mas ya mulai gak kayak gitu ya kan bener ya selalu udah selalu ntar pak yuri yang hitung ya kemudian ini saya bawa pisau yang multi-fungsi multi-tool ada sendok ada garbun tinggal dibalik masukin ya ringkas simpel saya enggak bawa pisau harganya 52.000 saya enggak bawa pisau masalahnya memotong bawang pakai apaan nih minjem minum ya minjem dulu bagian menergeser tadi sama air mas musli harganya luas 155 ya selesai memakai ini penting nih malam-malam biar enggak apa ya hidup muda lalu gelap hahaha di mucah gelap ya berarti nah ini terus kemudian untuk tempat minumnya saya pakai yang fotonya milik wansina habis lima reba pinki yui ya sepatu nya 75.000 harganya 75.000 cukup oke cukup cukup seperti itu jadi gimana mas nanti biar pak juri yang itu oke itu tadi kita butuh apa pas udah semua kan ya saya sudah terus bagus juga udah oke kita tanya sama jurinya pak juri gimana hasilnya anak budang yang menang pak anak budang terus menang hahaha ya maklum sih maklum nih lima menit soalnya nih saya nggak apal nih barang dimana naruhnya kan nggak perlu nah cuman kita tadi juga tepatkan waktu cuma lima menit lima menit jadi jadi intinya nih buat sobat-sobat apa yang kita mau pesankan disini bahwa kenyamanan itu itu anda yang tentukan jadi sobat-sobat yang tentukan mau low budget mau ya Hai mau apa cuman kenyamanan tetap yang utama dan kemudian keselamatan terutama ini yang paling-paling penting ketika kita bergiatan di alam bebas yups betul yoi itu challenge nya jangan lupa like dan subscribe ya harus dong like subscribe comment dan aktifkan loncengnya ketika kita upload lagi yups betul aja bisa request juga kan yoi silahkan request nanti minta kita review apa bisa juga di sini bersama saya musli anak baik-baik dan Agus anak gudang sampai jumpa salam Adventur selamat menikmati